Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI, Kota Madiun, mempersiapkan atletnya untuk berlaga pada Porprov Jawa Timur tahun 2023. Seperti kesiapan atlet kategori lari yang secara intens melakukan latihan di Sadeon Wilis, Kota Madiun. Setidaknya ada 9 atlet yang dipersiapkan dengan rincian 5 putra dan 4 putri. Kategori lari yang akan diikuti diantaranya lari jarak 100 meter, lari 200 meter, lari 400 meter, lari 800 meter, hingga lari 5.000 meter dan lompat jauh. Jabor atletik ditarjukan mampu menyumbang medali untuk Kota Madiun. Apalagi atlet pasti Kota Madiun berhasil meraih 2 medali emas dan 5 perak pada kejurda atletik di Magetan pada 29 hingga 30 Juli 2023 lalu. Kalau tahun 2023 ini cukup matang, latihannya baru pemula, awal belum mendekati pertandingan, kita masih latihannya satu hari bersekali. Nanti kalau sudah 2 minggu menjelang pertandingan, rencana kita latihannya sehari 2 kali. Mungkin ada kendala? Kalau kendala, kita kan anak bosnya masih sekolah di SD, kendalanya itu dispen. Ini rencana kita mengajukan dispen buat kesempolan untuk menjelang PORPROF, agar bisa dispen dan disusui untuk para sekolah. Harapannya bisa dapat jarak ramah? Harapannya kita optimis, jura satu. Tim pelatih meminta para atlet untuk menjaga kondisi fisik dan kebugaran menjelang PORPROF 2023. Cabar atletik akan dipertandingkan pada 11 hingga 14 September 2023. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.